Halo guys, jadi pada video kali ini saya mau sharing seputar racket leaning yang menjadi koleksi saya guys Setelah saya buka-buka dan lihat-lihat dan ternyata ada 4 seri racket yang menjadi koleksi saya guys Dan ini harganya semuanya di bawah 1 juta Tapi menurut saya meskipun harganya di bawah 1 juta ini racketnya enak dipakai Ada apa aja? Mari kita lihat guys Pertama ada Turbo Chaging Z-Boost Kemudian ada Combat Z-8 Kemudian ada AX-Force Cannon Kemudian ada GeForce 8000 Plus Extra Strong guys Mari kita bahas satu per satu Kita mulai dari yang pertama Turbo Chaging Z-Boost guys ya Nah ini racketnya harganya 600-700 ribuan Keluarnya sudah beberapa tahun yang lalu Tapi racket ini bisa dikatakan salah satu racket terviralnya leaning guys Pada waktu keluarnya racket ini, ini memang rame banget ya Dia keluar bebarengan dengan 3D Calibre X ya Ada 3 seri guys Turbo Chaging Z-Boost, Z-Drive, kemudian Z-Combat Yang 3D Calibre X juga sama Cuma memang yang paling ramai yang Turbo Chaging Z-Boostnya ini guys Yang saya perhatikan guys Racketnya ini enak banget ya saya dipakainya Terutama kalian suka bermain power Ini memang racket tipe power Tapi dia juga memiliki kelebihan yang lain yaitu di swingnya Swingnya juga dikatakan termasuk enak untuk ukuran racket tipe power ya Karena dia friendshipnya ini dia ada lancip-lancipnya guys Jadi memiliki aerodinamika yang bagus Sambatan anginnya itu dia sedikit ya Racket ini juga sudah dibekali dengan teknologi yang sangat banyak banget ya Jadi waktu itu cukup mengagetkan juga Racket mengeluarkan, lini mengeluarkan racket harga 600-700 ribuan Dengan teknologi yang banyak banget ya Di antaranya disini ada TP Nano, Stablished Elastic Shaft Ada High Densile Slim Shaft, ada UHB Shaft Ada Stablished Torsion Angle, kemudian ada Dynamic Optimum Frame Kemudian ada Aerotic Beam System, kemudian ada MPHF Frame Force Technology Jadi banyak banget ya Dan racket ini ada juga yang bikin berkesan yaitu feel pemakaiannya Mereka-mereka yang sudah menggunakan racket ini Banyak yang tidak sedikit yang mengatakan Racket ini seperti ada efek lecutannya Terutama di bagian shaft agak ke atas Jadi dia seperti ada memberikan dorongan ya Jadi racket itu enak banget ya Untuk memberikan dorongan power Jadi buat kalian yang powernya biasa-biasa aja Bisa terbantu dengan racket ini Dan juga kalau kalian yang mencari Apa ya, semesan yang arahnya lebih menukik Nah racket ini bisa banget diandalkan guys ya Oke banget ya, kalau kalian mencari racket ini Sekarang masih worth it to buy guys Kemudian kita ke yang lain Ada Combat Z8, ini versi 80 gramnya Jadi ada 2 versi 80 sama 84 gramnya guys Ini saya coba yang versi 80 gramnya Racketnya disini memang tertulis racket tipe power ya Tapi yang saya rasakan ini jatuhnya ke Alron ya Alron, jadi dia balance Powernya enak tapi nggak begitu istimewa Jadi kalau kalian mencari powernya Ini bukan pilihan yang tepat ya Jadi karena dia lebih balance ya Jadi lebih merata ya Termasuk yang 84 gramnya Ada yang mengatakan juga powernya biasa aja ya Jadi kalau kalian memang mencari racket tipe power Mungkin ke seri leaning lainnya guys ya Racket ini juga sudah dibekali dengan beberapa teknologi Dan ini harganya lebih terjangkau daripada turbo charging jet boost Ini harganya 400-500 ribuan ya Jadi ya karakternya ini lebih mengisi turbo charging jet boostnya Yang racket tipe power ini dia lebih balance gitu ya Buat pemula masuk banget ya Karena dia ramah, nyaman juga digunakan Nggak perlu adaptasi yang terlalu lama Racketnya nyaman banget ya Untuk pemula yang intermediate pun juga bisa guys ya Nah selanjutnya ada I-Force Canon Ini racket yang viral juga dari brand ini ya Belum lama ini viral ya Dia ada versi 6U, 5U, sama 4U Cuma memang yang paling rame 4U sama 5U nya Ini saya punya 2, 5U sama 4U guys Racketnya racket tipe power Buat yang pemula sampai yang intermediate juga bisa Dia karakternya sebenarnya ya sama dengan yang turbo charging jet boostnya Cuma ya ada plus minus nya diantara 2 racket ini Pernah kita komparasikan Kalau kalian penasaran nanti kalian cek aja Di kolom deskripsi saya sertakan disitu ya Untuk komparasi kedua racket ini ya Racket viral dan ini masih saya simpan Karena memang racketnya secara umum memang enak ya guys ya Oke seperti itu harganya 600-700 ribuan ya Dan ini ada versi barunya yang warna putih ya Cuma nggak tau sama atau beda Saya belum coba review Kemarin ada temen yang sudah mencoba Katanya kayak kurang begitu gergetan guys ya Untuk racketnya ya Kurang begitu gimana gitu ya untuk powernya ya Jadi kalau misalnya kalian mencari racket X-Force Canon Saran saya ambil yang warna hitam ini guys ya 4U atau 5U nya guys ya Nah kemudian yang terakhir yaitu GeForce 8000 Plus Extra Strong Ini racket seri lama guys ya Masih saya simpan karena memang saya terkesan banget dengan racket ini Ini racket tipe power guys ya Racket ini spesialnya karena racket ini salah satu di brand linding yang dia bisa ditarik kencang Karena dia extra strong Jadi racket ini mampu ditarik hingga 35 lbs guys ya Dan yang menarik juga dari racket ini Ini termasuk salah satu racket linding yang menggunakan jumlah grommetnya 76 Jarang banget linding mengeluarkan racket dengan jumlah grommet 76 Karena mereka biasanya main di 72 Jadi ini termasuk spesial ya Sudah luar lama kalau kalian mencari racket ini sekarang Itu udah susah banget ya Udah gak ada guys ya Udah habis dimana-mana ya Bebarengan dengan ini ada GeForce 8000 Plus Kemudian ada juga 8200 Kemudian 8800 sama 8900 guys ya Ada beberapa serinya guys ya Dari racket ini ya Dan ini kalau yang sekarang yang versi terbarunya itu bisa kalian temukan di GeForce 9500 extra strong Itu racket yang sama juga dengan ini Dia bisa ditarik hingga 35 lbs ya Ini masih saya simpan karena memang spesial buat saya guys ya Nah itu dia guys racket-racket linding koleksi saya Dan menurut saya ini racketnya oke-oke juga ya Dan ini saling mengisi dan saling melengkapi ya Seperti yang saya bahas di video kemarin ya Dua racket yang bisa mengisi permainan kalian ya Untuk kalian yang level hobis ya Racket tipo power sama racket cadangan atau racket backup Bisa kalian cari yang tipikalnya lebih allround, balance, headlight atau racket ringan Karena kalau misalnya kalian punya racket lebih dari satu Itu akan memberikan aman ya Kalau misalkan satu racket putus kalian bisa pakai yang satunya Nah dan bisa kalian sesuakan dengan fisik kalian atau dengan musuh kalian ya Mungkin pertama kalian bermain power 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 Kemudian setelah beberapa game capek Nah kalian bisa menggunakan racket yang lebih ringan swingnya Atau lebih apa ya tipikalnya berbeda Nah ini juga saya punya beberapa tipe ya untuk saling mengisi Coba charging jet boost, 64 scan Kemudian GeForce 8000 plus racket type power Kemudian yang versi lebih balance nya racket nya Nah di combat jet 8000 Versi atau seri lain di racket lining yang dia balance memang tidak banyak Tapi bisa kalian temukan di SS99S Itu juga racket nya dia tipiknya allround, allround ke power guys ya Oke itu tadi sedikit sharing-sharing untuk koleksi racket lining saya Buat teman-teman yang punya koleksi racket lining apa aja Tulis aja di kolom komentar guys ya Kita jumpa lagi pada video-video yang lain Salam sehat, salam lalu